Hai Sobat UI, yang pertama Sobat UI mesti mengetahui bahwa lokasi dari endometrium yaitu di dalam ronga rahim. Nah, pengobatan standar adalah bahwa kalau terkena kanker rahim atau kanker endometrium, maka rahimnya akan diangkat. Akan tetapi kita punya program yang namanya fertility sparing, artinya kita tidak mengangkat rahim, akan tetapi bahwa kanker ini akan diobati dengan obat-obat hormon sehingga kankernya akan terjadi remisi atau menghilang. Nah, mengobati kanker tanpa mengangkat rahim sehingga masih ada proses untuk kesempatan hamil disebut dengan fertility sparing dalam kanker rahim atau kanker endometrium. Pasien kanker rahim atau kanker endometrium masih bisa hamil, tapi dia ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah bahwa hanya kankernya mengenai lapisan endometrium. Ini ada yang putih, ini adalah otot. Jadi dengan pemeriksaan pencitraan MRI atau USG, kita bisa melihat seberapa dalam dia akan masuk ke dalam bagian yang putih atau otot rahim sebagai prasarat. Nah, tentu saja bahwa setelah prasarat pertama kali dipenuhi bahwa kankernya tidak menembus ke dalam otot, maka kankernya harus mempunyai tipe tertentu yaitu jenisnya endometrioid, diferensiasi baik. Artinya bahwa kalau asal-usulnya kankernya bulat, masih bulat sehingga kalau diberikan obat hormon, maka sel kankernya bisa mati. Jadi syarat untuk bisa hamil, satu adalah jenis daripada selnya. Jenis selnya adalah endometrioid yang responsif terhadap obat anti-kanker yaitu dengan hormon. Bagaimana cara mengetahuinya setelah diberikan pengobatan antara 3 sampai 6 bulan, maka diambil contoh lagi. Contoh di rongga rahim ini bahwa dengan cara kuretase, kemudian diperiksa di laboratorium. Setelah diperiksa di laboratorium dengan mikroskop bahwa tidak terjadi suatu sel kanker lagi, maka berarti sudah remisi. Biasanya sebelum dilakukan kuretase, kita juga bisa melakukan pencitraan dengan USG atau MRI, lapisan di rongga rahimnya juga telah menipis. Jadi ada dua cara sebelum menyatakan kesembuhan atau remisi di USG dan dilakukan kuretase. Sobat UI mesti tahu bahwa supaya bisa terjadi hamil, maka membutuhkan tempat nempelnya hamil yaitu endometrium yang di sini terkena kanker. Pengobatan yang standar adalah rahimnya diangkat, akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa tidak semuanya harus diangkat. Kalau dia jenis selnya adalah sel kanker tapi sifatnya masih cukup baik, maka dia tidak perlu diangkat, akan tetapi kita matikan dengan hormon progesteron dosis tinggi. Sehingga nantinya adalah bahwa lapisan mens ini akan remisi, setelah remisi maka kita akan melakukan suatu membantu proses kehamilan dengan cara memproduksi sel telur, kemudian bisa dengan inseminasi, bisa juga dengan bayi tabung, kemudian ditanamkan di dalam rongga rahim ini. Setelah berhasil hamil dan melahirkan, pengobatan standar harusnya rahimnya ikut diangkat bersamaan pada saat persalinan atau setelah selesai persalinan. Akan tetapi kalau ingin mempertahankan, maka karena endometrium itu adanya di rongga rahim, maka pengamatannya adalah dengan pencitraan. Yang paling sederhana adalah dengan ultrasonografi yang dilakukannya melalui vagina. Ingat ya, USG-nya lewat vagina jangan dengan lewat perut, karena itu tidak detail. Pencitraan yang lebih baik lagi bisa dilakukan dengan MRI, akan tetapi agak sedikit lebih mahal dan tidak semua asuransi itu akan meng-cover. Sehingga sebenarnya dengan ultrasonografi, saat ini cukup baik untuk melihat struktur rongga rahim dan juga pada otot kalau terjadi kekambuhan. kekambuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.